Hai Capricorn ketemu lagi di bacaan bulan Desember bacaan yang lebih terinci Capricorn fokus dari apa yang kau pikirkan saat ini adalah tentang mungkin harta kepemilikan, pekerjaan, status sosial, apapun yang terkait dengan materi yang kau miliki saat ini Ada hal yang ingin diberitakan oleh Capricorn tetapi barangkali tidak mudah karena berita ini ada kaitannya dengan sumbernya dari mana, siapa yang melakukan pengambilan keputusan, hal tersebut Jadi kalau kita lihat 3 kartu di awal ini sebenarnya bicaranya ya abundance, message, pesan kabar dan jangkar ini sebenarnya mungkin terkait dengan hal yang ada di kantor atau pekerjaan atau hal kreatif Tapi yang ada kaitannya juga dengan formalitas dan bentuk-bentuk legal yang lainnya Jadi harus ada sangkutannya Kalau memang bicara mengenai tanggung jawab dan ini merupakan dasar dari komunikasi dengan pihak lain, maka ini semua harus punya kejelasan dalam struktur organisasi Itu kalau di dalam pekerjaan misalnya seperti itu, kalau di dalam hubungan katakanlah dengan pasangan, bisa bicara mengenai rumah Jadi rumah ini sekarang milik siapa? Siapa yang sudah memberi kontribusinya sekian dan sekian tapi siapa yang menjadi pemilik utama rumah ini? Ini harus jelas, harus di atas materai sehingga kelak semua ini juga tidak menjadi satu hal yang masalah hukum lah seperti itu Nah, selain itu juga ada posisi di mana harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan antara ya dan tidak Antara maju atau mundur atau bagaimana Tapi intinya harus ada satu keputusan yang diambil dan ini adalah kunci untuk mulai melakukan kegiatan selanjutnya Tetapi saat ini Capricorn belum mau mengambil keputusan tersebut karena merasa harus melihat lebih detail lagi Apakah benar keputusan yang ini yang akan saya ambil? Lalu apa ruginya? Nah, ketika bicara mengenai kerugian dan lain sebagainya Capricorn melihat lagi apa yang saya inginkan dan ke depannya bagaimana kehidupan katakanlah percintaan saya Karena di sini ada kartu yang menunjukkan diri dan ini sesuatu yang sifatnya elegan Jadi kalau ada kaitannya dengan kantor adalah bagaimana status saya di kantor setelah pengambilan keputusan ini Apakah mereka masih melihat saya sebagai orang yang terpandang atau tidak? Apapun kenyataannya terpandang atau tidak itu semua ada di kepala Capricorn Atau kalau ini ada kaitannya dengan percintaan sebenarnya juga menyangkut apakah saya akan tetap memiliki daya tarik seperti saya yang lalu Yang jelas saya yakin Capricorn itu selalu tampil dengan mempesona Dalam arti kata glamorous ya Kalau saya lihat kebanyakan teman-teman Capricorn itu peduli dengan penampilan Dengan katakanlah merek apa yang dipakai Jadi tidak bisa kalau pergi ke tempat tertentu dengan baju seadanya Dengan penampilan yang tidak terlalu bagusnya Dan itu adalah masalah besar buat Capricorn Yang saya kenal kalau itu memang resonate Nah karena tadi ada kebingungan dalam mengambil keputusan Dan keputusan itu harus diteliti lebih dalam Karena barangkali disitu ada konflik antara keinginan Tapi kalau mengambil keinginan ada jebakan Batman disitu Ada sesuatu yang harus diwaspadai Maka yang paling penting adalah memang mengerti Apa yang sedang dihadapi Dan ketika sudah mengerti Fokus pada keinginan tersebut Dan juga peduli dengan Apa yang mungkin menjadi ancaman Untuk mencapai keinginan tersebut Yang jelas disini ada pesan Agar Capricorn tidak berhenti Don't back down Jangan mundur dan takut hal ini dan itu Tetapi yang penting fokus bisa membidik panah pada hal yang diinginkan Dan tidak tergantung pada omongan orang lain Kenapa? Karena memang omongan orang lain barangkali juga berisi sesuatu yang terkait dengan Tanda petik ya ancaman Kalau tidak begini nanti begitu Jadi tetap Intinya adalah apa yang kau inginkan Jika ancaman tanda petik itu tadi adalah memang real Kita sebenarnya orang dewasa tahu Setiap putusan ada keuntungan yang kita ambil Dan selalu ada akibat atau konsekuensi yang harus kita bayar Intinya seperti itu Nah dalam hal keuangan Tampaknya sebenarnya ada hal yang sangat menguntungkan Atau keberuntungan berada di pihak Capricorn Fortune's will sedang berada di tangannya Capricorn Dan barangkali itulah ada kebingungan Tentang bagaimana caranya membuat keberuntungan tersebut menjadi legal Menjadi legal menjadi satu hal yang baru sebagai kepemilikannya Capricorn Kenapa bicara tentang kepemilikan? Karena kartu pertama itu Yang gambar ikan itu menunjukkan memang itu adalah kebendaan Dan ini page of earth di bawah tentang keuangan ini juga menunjukkan bahwa ini masih tingkat awal Banyak hal harus dilakukan untuk mempersiapkan kalau keberuntungan itu berupa material Itu bisa dimiliki oleh Capricorn Itu yang terbaca dari sebaran ini Dalam hal percintaan It looks good Tapi tidak sepenuhnya bisa dibikin gampang Kenapa? Karena sebenarnya ini co-create Ini adalah dua menjadi satu Dua menjadi satu Co-create menciptakan hal yang baru Tentu saja punya potensi yang sangat bagus Tetapi Kenyataannya Atau katakanlah bacaan ini menyebutkan Tidak semudah itu Karena masih ada perubahan Five of ones ada di sini Dengan di bawahnya adalah Queen of ones Jadi emosi itu bisa berpengaruh pada situasi hubungan berdua Entah terlalu bersemangat Atau terlalu banyak yang dilakukan Atau tidak ada yang dilakukan Tapi Intinya adalah Sebenarnya masing-masing itu Mencoba untuk Membuat sesuatu yang baru Dari hubungan ini Capricorn sendiri Sebenarnya Merasa bahwa Ini adalah saat yang tidak terlalu tepat Untuk terlalu menjadi intens Dan barangkali Sebaliknya Pasangan Capricorn melihat Lebih jauh lagi Walaupun sekarang masih awal Tapi saya ingin serius terhadap Hubungan ini Capricorn sebaliknya Belum menyatakan Ingin serius Dalam hubungan ini Walaupun sebenarnya juga Antusias dengan hubungan ini Karena merasa bahwa hubungan ini Belum Jelas Bentuknya Walaupun Saling memberi Kalau bisa dibilang Jadi Ada keraguan Di antara hubungan ini Terutama dari pihak Capricorn Yang Cenderung skeptis Terhadap hubungan ini Kembali lagi Selalu ada kontradiksi Skeptis Dan Ingin mencintai Antusias Tetapi merasa Harus ada yang Dipertahankan Artinya ada defensifnya Di situ Nah Kalau pasangan Capricorn Itu sebenarnya Belum banyak Melakukan sesuatu Hanya lebih Pada level Saya inginnya Seperti apa Dan saya menunggu Sikapnya Capricorn Apakah memang Akhirnya mau Serius Sehingga bisa dilakukan Sesuatu Atau tidak Yang jelas Ini adalah hubungan Yang diinginkan Oleh pasangan Capricorn Dan berusaha Untuk melihat Hubungan ini Adalah Real Jadi mencari Pertanda Sebenarnya ini bisa Bisa kejadian Apa enggak sih Tanda tanya besar Jadi Kok kalau dia bilang Iya kok dia Enggak pernah Kasih perhatian khusus Seperti itu Jadi Hal-hal seperti ini Membuat tension Dari hubungan ini Sendiri Dan ini Memerlukan Kejelasan Yang diungkapkan Dalam intensi Yang Over Yang memang Disampaikan Secara jelas Diucapkan Dan Kalau sudah ada Pengucapan gitu Jadi bukannya Tahu sama tahu Tapi memang Ayo dong ngomong Yaudah apa jadinya Baru diomongin Iya saya mau Misalnya Tapi itu harus Diawali dengan Komunikasi Yang jelas Dan Saya pikir Capricorn Memang Tidak pernah Apa ya Suka Dengan situasi Yang Tidak ada Kejelasan Semuanya Ingin dibikin Lebih Jelas Nah Apa sarannya Kalau disini Sebenarnya Ada Tiga hal Conselor Victory Dan Artinya memang Apapun yang kau hadapi Keuangan Atau perkara Tadi Keberuntungan Atau Hubungan juga Itu Perlu ada Kejelasan Mungkin Perlu Conselor Ya Perlu orang ketiga Dalam arti Yang mengurus Hal terkait legal Atau Atau Setidaknya Teman Yang bisa Diajak Bicara Lebih Jelas Tentang Ya itu Apa maunya Capricorn Karena Sebenarnya Capricorn itu Sudah semua Sudah punya Semuanya Itu ada di Tangan Victory itu Sudah di Tangan Tetapi Memang Hal-hal Kecil Seperti itu Itu Enggak boleh Dilewatkan Artinya Iya Saya punya Rumah ini Lalu Apa Gitu Gak bisa Jadi harus Satu Kalau memang Mau tinggal Bersama dia Yakinkan Dia juga Suka Dengan rumah Ini Terus Apakah Bisa Pindah rumah Sini Dia gak terlalu Suka Ya bisa Aja Cuman kan Kemudian Ada efek Berikutnya Dia jadi Tidak rela Hati Dan kalau Tidak rela Hati Kan Namanya Juga Hubungan Orang yang Bersama-sama Sehari-hari Jadi Hal-hal Kecil Hal-hal Yang sifatnya Emosional Hal-hal Yang sifatnya Lebih Bentuk Perhatian Itu juga Penting Dalam Mencapai Kemenangan Karena Kemenangan Itu harus Diikuti Dengan Perasaan Nyaman Kalau kita Menang Yang satunya Yang satunya Merasa kalah Sementara Dia harus Hidup bersama Kita Ya Kalau dia Adalah musuh Dan Kita menang Habis itu Pisah Kan gak jadi Masalah Itu hidupnya Masing-masing Tapi Kalau yang Lawannya Adalah pasangan Sendiri Itu Bukanlah Hubungan Yang menyenangkan Dan itu Akan mengarah Pada hubungan Yang Menyesakan Kemudian hari Oke Capricorn Mudah-mudahan Membantu Bacaan ini Buat teman-teman Capricorn Yang resonate Atau yang Mungkin Bisa belajar Sesuatu Dari bacaan ini Walaupun Mungkin Tidak Resonat Oke Terima kasih Selamat datang di sini Selamat hati Jajah See ya